Intro Pasca pemilihan Pilpres dan Pilek pada 17 April kemarin, gabungan personil Polri dan TNI bersama dengan PPS beserta Linmas secara bersama-sama melakukan pengawalan kotak suara dari PPS menuju PPK dari seluruh desa sampai ke seluruh kecamatan di Kabupaten Batubara guna memastikan keamanan kotak suara tersebut. Dari desa hingga tiba di PPK, kecamatan Kabupaten Batubara secara intensif dan pengawalan kotak suara akan dilanjutkan dari PPK hingga tiba di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batubara. Sejauh ini proses patroli pergeseran kotak suara dari PPS menuju PPK berjalan dengan aman terkendali belum terdapat tanda-tanda adanya permasalahan terhadap pergeseran kotak suara tersebut. Dari hasil penelusuran patroli yang dilakukan, sejauh ini diketahui pergeseran kotak suara yang sudah sampai di PPK sudah mencapai 90% dan sisanya masih dalam proses pergeseran yang masih berlangsung. Ketua KPU Batubara Muhammad Amin Lubis mengatakan, KPU Kabupaten Batubara sangat mengapresiasi proses pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri yang sudah mendukung dan melakukan pengawalan jalannya proses pemilu secara maksimal sehingga pemilu di Kabupaten Batubara dapat berjalan dengan lancar. KPU Batubara menyatakan proses pergeseran kotak suara harus selesai dalam satu hari pasca pemilihan umum dilaksanakan dan proses rekapitulasi dari PPK akan dilaksanakan pada 19 April sampai dengan 4 Mei 2019. Dan sejauh ini tidak ada kendala apapun. Kalaupun ada kendala yang terjadi pada proses pergeseran kotak suara dari PPS menuju PPK adalah cuaca buruk seperti hujan. KPU Batubara akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya agar mendapat hasil yang memuaskan tanpa ada kendala apapun. Pengamanan untuk Polri dan TNI sampai hari ini Alhamdulillah kita mengapresiasi TNI dan Polri dalam pengamanan terutama pengamanan distribusi logistik mulai dari turun KPU, PPK, PPS sampai ke tingkat TPS. Hari ini untuk pengamanan juga sudah dikoordinasikan terkait pergerakan kotak suara dari desa ke PPK. Apa yang diselesaikan untuk masalah pergeseran itu? Pergeseran kotak suara sampai dengan hari ini ini sudah 90 persen. Target kita nanti sekitar jam 5 sore hari ini sudah berada di PPK. Rekapitulasi surat suara apa? Rekapitulasi untuk tingkat PPK tahapannya setelah ini itu tanggal 18 April sampai dengan tanggal 4 Mei tahapannya. Sejauh ini tentang masalah pergeseran tadi ada atau tidak kendala apapun? Sejauh ini Alhamdulillah pergeseran tidak ada kendala sama sekali di lapangan cuma tadi kondisi cuaca hujan di ada beberapa kecamatan jadi terkendala keterlambatan sedikit karena cuaca. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Solek, PLK, Triplata TV Salam Triplata Salam Triplata